Dan pengikisan itu akan tidak terasa akan semakin cepat daripada di saat kalian masuk ke galeri. Orang yang harus meninggalkan galeri di top 10 ini, enak tapi kurang berkonsep. Mohon maaf. Kami sudah mencicipi kelima hidangan kalian. Dan four of you cooking the duck breast, satu diantara kalian memasak chicken breast. Kami akan berdeliberasi untuk menentukan siapa saja yang harus pulang dan siapa-siapa saja yang terus akan berkompetisi. Sepertinya kali ini yang aman itu Belinda sama Adhiva. Karena dari kematangan duck breastnya oke dan sausnya pun oke-oke aja, cuman punya kesalahan minor aja. Saya satu-satunya yang masak dada ayam, semoga saya masih aman di challenge kali ini dan tidak bikin saya pulang. Itu saja sih. Meskipun ada beberapa kekurangan di dish aku, aku berharap hidanganku itu bakal bisa ngamanin aku dari pressure test. Dan nanti kami berlima, semua komentar juri, aku yakin makanan kola yang terbaik di sini. Kalian berlima, silahkan maju. Dipanggil maju ke depan, harapan pertama aku, aku pingin banget lolos. Menurutku di pressure test kali ini yang pasti bakal aman sih Bang Nata, karena hidangannya dia overall itu perfect. Aduh seperasaan seterah enak ini. Oke, langsung saja. Mayoritas dari kalian, empat orang memilih mengolah bebek. Ada Sarja yang mengolah ayam. Yang sudah jelas, kami mencari breast yang perfectly cooked. Dan tidak hanya itu, hidangannya. Apakah balance secara konsep? Konsep dari hidangannya itu sendiri. Orang pertama, yang aman dari pressure test, cukup membuktikan kemampuan dirinya di kompetisi ini. Dan bisa langsung naik ke atas, dan lanjut ke babak selanjutnya. Yang bisa dibilang hidangannya yang terbaik ya. Yang terbaik untuk kali ini. Nata. Akhirnya, aku bisa membuktikan di pressure test kali ini, hidanganku yang terbaik. Selain kita di pressure test, masak dengan bagus, mental juga dibuktikan di pressure test kali ini. Nata aman, dan aku merasa dia sudah layak naik ke atas, karena dishnya itu cukup bagus. Wah, mas Nata, mulai menunjukkan tajinya. Makanannya enak, dipuji judges. Good job, Nata. Oke, top 10 ini, di mana makanan kita cari yang terbaik, terbaik, terbaik. Kita akan kikis satu per satu, dan pengikisan itu akan tidak terasa akan semakin cepat, daripada di saat kalian masuk ke galeri ini. Orang yang harus meninggalkan galeri, di top 10 ini, enak, tapi kurang berkonsep. Mohon maaf. Sarjaya. Sarjaya, it's been a pleasure to have you. Yes. Menyenangkan ada kamu di sini. Dan, bukannya tidak enak, saya tadi bilang judul, saya suka dengan ayamnya, sambalnya. Cuma secara konsep hidangan kamu, masih kurang dibandingkan teman-teman kamu yang lain. Mohon maaf, Sarjaya. Terima kasih, Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold. Teman-teman semua. Kamu keren. Sudah kasih kesempatan. Punya keren. Jangan nangis, kamu nanti konten nangis, gak ada yang nonton. Konten kamu, konten marah-marah. Itu lagi, Chef. Ya, nanti kalau lama bicara, nanti saya menangis. Marah dulu, marah dulu. Marah dulu, marah dulu. Marah dulu, sambil nangis, tapi. Marah tapi sambil nangis. Kenapa harus air mata turun, Kak? Eh, itu tuh akhirnya apa, coba. Orang ada menangis, baru deh, belum ini menangis sambil marah-marah. Akhirnya, ya sudah. Saya beli air mata, kenapa kok harus jatuh, Kak? Tidak usah jatuh. Tapi, Sarjaya, kamu Papua, ya? Ya. Tapi, ini hebat loh, Sarjaya. Kontestan dari Papua yang masuk top 10. Imagine, kedepannya bagaimana? Kamu udah buka jalan, ya? Dengan semua. Ya, banyak-banyak. Nanti saya kasih tau ke dorang, kalau cara memasak yang betul tuh begini. Yes. Oke. Betul. Kita nanti lihat. Betul. Makasih, Syed. Siap, Renata. Terima kasih, Syed. Terima kasih, Syed. Ini karena memang makanan kamu selalu ada progresnya. Iya, betul. Makasih banyak, Syed. Syed, Juna. Jangan berani kamu marah depan saya. Terada. Terada. Ini orang semua pergi baru masih mau bakulai lagi, Kak. Terima kasih banyak. Sukses kedepannya, ya? Siap, Syed. Kamu udah content creator, make a name out of yourself. Sekarang juga berada di Masterchef Indonesia, bikin konten yang lebih menarik. Iya, betul, Syed. Oke? Siap, Syed. Jangan beredukasi. Siap, Syed. Jangan asal viral. Siap, Syed. Oke. Nanti baru tolong main sulap lagi, Syed. Ah, sulapnya juga agar. Syed, terima kasih banyak. Jangan lupa sama saya, Nek. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam hormat. Ya, beginipun, Kak Sarjia udah jalan jauh nih sampai ke top 10. Semoga lepas dari sini, Kak Jia tetap memasak dan juga gak lupa sama kita-kita di sini. Kak Jia, tetap ya jadi sosok yang selalu semangat. Jangan marah-marah terus. Meskipun Kak Jia kalau marah-marah itu lucu, tapi kadang aku takut. Jadi, Kak Jia tetap semangat ya di luar sana. Stop, Nek, nanti pedoh. Jangan lupa. Indah, mata habis. Bye, Sorgia. Jangan kerja. Dadah. Aduh, Syedih sekali, yo. Kasih tinggal teman-teman itu, Syedih, karena memang sudah punya banyak cerita dengan mereka. Saya bangga sekali ada di sini. Terima kasih banyak. Memang kayak Sunny datang dari background yang ya cuma modal dapur saja, yang belum biasa bilang kok kayak matir. Tapi saya di sini tuh saya banyak sekali belajar dari Syed diorang kalau satu menit itu memang sangat penting. Kalau masak itu bukan cuma pakai hati saja, tapi pakai otak. Pokoknya banyak sekali yang saya belajar dari sini dan saya bangga bisa kenal dengan safe tiga orang ini. Aduh. Beneran terjadi ya? Ya. Perkataan saya. Enak saja tidak cukup. Oke, Tifa, your dish. Dibandingkan Belinda dan juga Nick. Kamu masih aman? Karena pengolahan bebek ya? Pengolahan bebek dan seasoning di bebek. Terima kasih banyak, Chef. Ya? Terima kasih. Akhirnya aku aman lagi dari pressure test. Aku senang banget. Thank you, Doc Press. Thank you. Diva naik. Ya memang gak heran lagi lah. Namanya Diva, Ratu Pressure Test. Dia pasti bisa mengendol pressure test dengan baik. Tersisa aku sama Belinda, aku rasa bakal ada satu orang lagi yang dieliminasi. Kayaknya satu orang lagi itu aku. Nick dari Black Team ya? Yes, Chef. Sudah pernah mengalami pulang berdi ya? Makanya tadi udah legowo kalau pulang. Legowo artinya apa? Let's go. Let's go pulang dulu. Let's go pulang. Udah legowo, udah. Oke, kalau pulang lagi ya, Maia ini. Atau? Ikhlas. Sebenarnya pengen lanjut lebih. Tapi dilihat dari dish yang hari ini, aku sendiri cukup kecewa. Dan semenjak balik dari Black Team, aku underperform banget. Underperform? Kenapa? Yes, setuju. Aku juga gak tau sih, Chef. Aku gak tau kenapa. Aku cuma merasa kayak... Kamu merasakan keluarga kamu? So bukan, itu bukan hanya aku ya. Bahkan dia sendiri merasakan dia underperform. Aku merasa underperform. Benar? At least kamu sadar? Mungkin karena emosi aku. Pengaruh banget di masa aku. Aku juga merasa dish aku dari Black Team sampai sekarang itu... Kamu jarang merasa puas sama the result. Apa kamu masih kecewa atau malu atau gimana kamu kemarin pulang? Terus masuk lagi sebagai Black Team. The first time you go home, masih ke bawah-bawah sampai sekarang? First time I go home, jujur, ada sedikit kepengaruh. Cuma mostly mungkin aku gak pernah masak under pressure yang kayak gini. Dan setelah pulang itu big blow banget untuk aku. Jadi untuk yang kedua kali pas aku balik, aku takut banget pulang. Jadi aku melakukan sesuatu yang bukan aku. Mungkin sih, makanya. Jadi pertama kali kamu pulang, it's a big blow. Dimana mungkin kecewa, takut. Bahkan di sini pun kita juga merasa kamu masih ada pokok. Yes, Chef. But, itu jujur aja, it's your problem. Karena begitu kita di sini, we demand the best out of everyone. Apalagi udah top 10. Dan, it will be sad dari kita. But it will be a bigger problem for you kalau misalnya kamu pulang lagi kan. Emang aku paham banget sih, karena aku sama Nick sama-sama dari Black Team, emang perasaannya itu bener-bener down banget. Cuma kita harus bangkit, Nick. soalnya kalau misalnya kita gak bangkit, kita gak keras terus, kita gak mungkin bisa jauh. Well, you better figure it out soon and fast. Karena the new challenge start tomorrow. That means kamu masih aman and you only have one night to figure it out. Hey, Nick. Tapi kamu benar ya? Even in this challenge, kalau kamu any less, sedikit lebih, kurang aja dari hidangan yang kamu buat, you're going home again? Yes, Chef. emosi, emosi, terserah. You can have feelings, we don't care. Tapi ketika kamu masak, masak. Thank you, Chef. Di sini aku masih aman, aku seneng banget, aku masih bisa masak di galeri. Next time, aku bakal masak yang lebih bagus, dan aku harap aku bisa kontrol emosi aku. Untung aja nih, kamu masih aman. Ingat nih, kata juri, jangan sampai kamu ngulangin kesalahanmu lagi, kalau enggak kan bisa pulang lho. Melinda, so, it's obvious, ya, di tangan kamu 11-12 dengan Diva, you can see, Diva sudah aman di atas, ya, karena dia execute slightly better. Konsep kamu bagus, you just need more salt. Ya, flavor. smoky and all that stuff, it's a fancy thing. Apakah really gonna affect? Itu harus kalian pertimbangkan juga tuh. Yang namanya smoky-smoky nih, waktu yang singkat dan tujuan kalian hanya ingin memwawkan para judges, ya, enggak ada yang kalian bisa buat yang kita belum pernah coba dan lihat, cicipin juga. be careful how you strategize a competition, a challenge. Dalam memasak, mau main safe, mau punya edge, something has to click. Ya, mereka tuh harus saling antar kondimen tuh, mengangkat, tapi juga memberikan kompleksitas at the same time. Karena kalian udah tinggal sembilan sekarang. enak saja, enak saja, kalau kemarin-kemarin aman saja, it's not gonna save you. Sekarang enak saja, it's not gonna save you. Jelas ya. This might be your last chance, but Belinda, kamu juga masih aman. Belinda, ketika kamu masak, kamu cicipin. Trust your instinct, trust your palate, don't trust the book. Apalagi, plain. Saya udah hafal makanan kamu tuh mayoritas klasik. Klasik pairings, traditional pairings, makanan yang existing, sudah ada. It's not something you innovated. kalau memang kamu sudah lihat di suatu tempat ada duck dengan raspberry, terus terlihatnya hanya seperti itu, jangan karena sudah ada yang pernah buat dan you think it's fine. Kamu harus tetap cobain apakah menurut kamu enak dan ini kurang apa. Trust your palate. Ternyata, aku masih aman, aku lega banget dan aku berterima kasih kepada semua juri, masih kasih aku kesempatan. Aku dengerin banget saran dan nasihat dari juri. Aku janji aku bakal berubah, aku bakal nyicipin semuanya dan bakal masak yang terbaik. Guys, kita expect lebih dari kalian. Dan ini bukan saatnya untuk kalian lengah atau gimana. Kita expect kalian to do more, more and more and more sampai siapapun itu menjadi pemenang. Dan juga, Nata, kita tidak akan expect anything less dari yang kamu hidangkan seperti tadi. Jadi harus lebih bagus lagi. Saya enggak, kita tidak akan expect apapun di bawah itu. That will be your new standard. Dan untuk kalian semua, jangan malu-malu, gas Paul. Karena ini bukan saatnya untuk malu-malu. Ini benar-benar is for you guys. Siapapun itu yang akan menjadi pemenang. Have a good rest. Terima kasih. Terima kasih. Udah di top 9, kontestan udah mulai mengerucut. Aku yakin on the next challenge aku bakal bisa do better. Next challenge, aku bakal lakuin yang terbaik dan aku bakal kontrol emosiku supaya aku bisa masak yang terbaik. karena aku masih diberi kesempatan buat lanjut di galeri. Next challenge-nya aku bakal berusaha ngelakuin yang terbaik masak yang enak supaya enggak masuk ke pressure test lagi. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.